Pertama, peserta pelatihan diharapkan memasuki room zoom sesuai dengan link yang diberikan 30 menit sebelum pelatihan dimulai untuk melakukan registrasi. Peserta diharapkan hadir di registrasi awal acara. Seluruh peserta wajib mematikan mikrofon serta mengaktifkan kamera zoom selama pelatihan berlangsung. Peserta wajib memakai pakaian yang sopan dengan baju berkerah menggunakan virtual background yang telah diberikan. Peserta diwajibkan untuk menenem nama akun zoom menggunakan format nomor kelompok underscore nama contoh 01 underscore fulan. Pembagian nomor kelompok peserta akan diinformasikan oleh panitia pada hamin satu pelatihan pertama dimulai melalui grup WhatsApp. Peserta dibolehkan bertanya kepada sesi tanya jawab melalui kolom chat zoom dengan format nama underscore percanaan. Contoh fulan underscore bagaimana penyusunan proposal bisnis yang baik. Kembali diingatkan pada... Saya mulai. Sinyal saya drop, saya masuk lagi. Nampak belum? Sudah Pak. Sudah ya, San. Oke, yuk kita mulai ya. Adik-adik sekalian izinkan saya mengambil judul screen native bagi kalian. Kalian adalah generasi yang menurut saya generasi milenial, tapi lebih spesifik milenial yang setiap hari dalam kegiatannya enggak ada jalan lain kecuali berinteraksi dengan segala hal yang ada hubungannya dengan screen. Dari mulai laptop, tablet, iPad, desktop. Nah, oleh karena itu sesi perjalanan diskusi kita, saya beranalogi seperti saya melakukan sharing pada generasi yang memang merupakan generasi berkaitan dengan penggunaan gadget yang super. Ada yang tadi, desktop, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya membagi topik saya itu dengan mempertanyakan bagi kita yang merupakan generasi milenial screen native, pasti di kalian menanyakan, kalau saya akan menjadi lulusan parmasi, lalu sekarang saya pengen mencari tahu di kewirausahaan kira-kira ada bisnis ide apa sih, gitu ya barangkali. Untuk dihayati, kalau filosofi nanti kita udah ngerti kenapanya, moga-mogahan lain kali kalian jadi mudah untuk mengingatnya, gitu ya, karena memahaminya karena kita tahu kenapanya, gitu ya. Sekarang mulai nih, pasti pertanyaan kalian, oke, baik Pak, kalau gitu ada apa Pak yang lagi tren nih, terutama di saat kita hampir 4 diagram pen menjadi penting di awal slide. Ini salah satu contoh. Slide berikutnya, saya ingin membagikan kepada kalian, dari aspek kesehatan, benang merahnya yang sekarang ini kelihatan mulai makin ketara, kita penting untuk menerjemahkan sehat itu, bukan lagi itu nggak perlu lagi sampling-samplingan yang rumit, yang perlu operasi, yang perlu tindakan medis besar. Nah, produk 23andMe, di pojok kiri atas, kalian melihat ya, kursor saya ya, 23andMe, itu adalah brand yang untuk memetakan DNA, nggak perlu lagi ribet, mereka cukup hanya perlu mengumpulkan saliva, yang sudah diberikan, test tube-nya, untuk dikumpulkan, lalu dikirimkan ke lab-nya, di pusatnya mereka, ini kebenaran ada di luar negeri, tapi simple, mereka nggak perlu lagi tindakan medis yang besar, lalu nggak berapa lama, report-nya akan keluar. Nah, report itu yang dari DNA saliva, ini DNA sekarang sudah sampai bisa didetek di saliva, ternyata bisa dipetakan. Oke, kalau begitu, ada kemungkinan seseorang bisa menjadi obes. Oke, orang lain mungkin ada tanda-tanda seperti ada kemungkinan hipertensi. Nah, tapi, jadi bisa dicegah lebih cepat. Bisa dicegah lebih dini. Nah, itulah yang ingin dicapai oleh produk namanya 22. Di negara Jepang, nah, yang menangkap peluang apa yang bisa mereka buat produknya, itu ditangkap oleh perusahaan telekomunikasi, namanya NTT Docomo. Kelihatan ya? Ini kursor saya di kiri. NTT Docomo. Ini adalah perusahaan telekomunikasi. Zaman saya kuliah, ini kalau mau pakai internet, saya harus beli server portable. Salah satu server portablenya itu dihasilkan oleh NTT Docomo. Jadi, mereka itu sebenarnya perusahaan telekomunikasi. Seperti XL, Telkomsel, Telkom Indonesia. Nah, tapi, mereka melakukan pengembangan produk di bisnisnya. Mereka membuat aplikasi software, untuk membantu orang-orang usia lanjut di Jepang. Supaya mereka tetap independen. Tidak harus artinya berkegiatan jadi terbatas. Tetap bisa jalan ke supermarket terdekat, olahraga, ke tempat olahraga bersama. Lalu apa yang mereka buat? Mereka bikin software. Untuk memberikan tuntunan. Jadi, GPS nih, saya asumsikan nih, basisnya. Dari masing-masing rumah elderly tadi, masukin nih, saya mau pergi ke Indomaret. Umpama ada Indomaret nih di Jepang. Maka, dari rumah, mereka bisa dituntun. Jalannya, berapa langkah ke kiri. Kalau dengan lebar langkah seseorang mungkin yang lebih pendek, maka jumlannya jadi berapa. di perjalanan tadi ada bunyi alarm, kalau ada seperti polisi tidur kecil, lalu kemudian belok ke kiri, lalu ke kanan, sesuatu yang seperti itu. Sehingga bisa menggait mereka sampai pada tempat yang mereka ingin capai. Nah, tentu udah dipilihkan rute atau terayak yang paling aman. Sehingga mereka merasa safety, nggak mungkin ada yang membahagiakan. Nah, apa artinya bagi kita? Ini contoh, bahwa ada produk yang dihasilkan dari kesempatan mereka melihat ada kelompok usia lanjut yang harus tetap sehat bagaimana kita bisa berkontribusi yuk buat mereka supaya aktivitas mereka setiap hari bisa terus tetap dilakukan. Nah, ini permenungan juga nih buat kita. Kalau gitu, kita bisa buat apa? Nah, salah duanya tadi. Skincare untuk orang usia lanjut, lalu yang kedua, nutrisi. Jadi, nama software-nya mereka Sunagari Hot Support. Ini untuk membantu usia lanjut di Jepang menuju tempat aktivitas terbentuk. Oke, kita lanjut ya. Apapun contohnya, sekarang filosofi lagi nih, filosofinya. Masyarakat skrinatif, kita-kita nih, yang milenial skrinatif, perlu banget untuk menunggu fitur yang kita mau pilih sampai kita merasa begini. Oh, oke. Ini produk gue banget nih. Kayaknya dapat aja gitu. Nah, kita perlu memikirkan produk kita hingga mencapai level acceptment tadi. Level diterimanya produk tadi di calon pembeli kita. itu perlu dipikirkan. Apa yang mereka rasa sampai pokoknya nih, saya menuliskannya di kalimat atas. The way you make me feel. Kalau kalian sampai bisa menciptakan produk yang mau beli sampai menyatakan seperti itu, maka kalian kemungkinan terpilihnya tinggi produk kalian. Kenapa? screen native sebagai generasi yang suka banget di depan gadget, di depan screen, kalian gak sungkan untuk beli satu hal, kalian searchingnya 10 source. Kalau kalian belum sampai nih, ketemu sampai yang rasanya gue banget, gitu ya, the way you make me feel, pasti kalian akan terus cari lagi, cari lagi, cari lagi. Rela-relanya ditunda, sampai besok cari lagi, pokoknya sampai ketemu yang rasanya saya banget, gitu ya. Ini mesti dipikirin nih. Maka fitur kita, balik lagi, fitur harus berangkat dari kajian 4P dan kajian marketing lainnya yang kita telah diajarkan oleh guru-guru kita. Tapi, satu hal yang saya mau highlight, pastikan produk kita bisa memiliki acceptance level yang baik. Kenapa? Produk kita sekarang bersaing dengan produk yang mirip-mirip, gitu. Dan tersedianya di market opsiun tadi banyak. Gawatnya ketemu dengan milenial seperti kalian. Yang kalau nyari belum ketemu, nggak apa-apa, jangan beli dulu. Tetap explore. Bener nggak? Itu kita banget dong. Ya nggak? Kalau mau beli sepatu, saking sekarang maunya tutup. Pernah ada yang merasa nggak? Mau beli sepatu, masuk ke mall, udah ketemu nih di bawah, gitu. Tapi, udah kelilingnya setengah jam di toko itu, kalian belum beli kok. Terus, cari di toko berikutnya lantai 2, lantai 3, lantai 4, sampai lantai 17, turun lagi. Ternyata belinya di lantai 4. Itu pun mau beli, udah tinggal 5 menit, mallnya mau tutup. Nah, itu yang sama kita lakukan, tapi sekarang tuker lewat gawai, gitu. Jadi, sebenarnya apa sih yang kita mau cari? Ya itu, sampai satu ketika accept and level kita bilang bahwa produknya sayap banget, gitu. Nah, kalau kita sudah bisa menciptakan produk seperti itu, maka kita sudah bisa mengamankan demand. Lihat di sebelah kiri ya, ada kata-kata demand. Demand itu artinya sekelompok masyarakat yang punya daya beli. Nah, kalian bisa aman. Karena mereka kemungkinan besar jadi memilih produk mereka. Gitu. Ya. Karena produk kita baru laku, baru jadi sales, baru jadi profit, kalau ada yang beli. Nah, yang beli itu namanya demand. Demand sekarang itu untuk beli mereka pada posisi yang sangat gemar untuk membandingkan. Unless mereka sampai ketemu apa yang mereka cari, oh, saya banget, gitu. Jadi, kalian harus mulai kepikiran eksplorasi produknya sampai ke sana. Gitu. Ya. Punya bayangan ya? Punya bayangan ya? Nah, jadi produknya nggak bisa sampai berhenti, oke, saya buat. Nah, pastikan produknya sampai bisa orang yang mau beli bilang, ah, saya banget. Gitu. Ya. Itu. Apa namanya? Pemaknaannya yang berikutnya nih, yang bisa kita ambil. Terus, apa bisnis implication-nya bagi kita? Kalau begitu, pada saat kita membuat bisnis plan ya, dengan mempertimbangkan aspek tadi, peluang tadi, begitu ya. Bagi kita, pada saat membuat bisnis plan, pertimbangan 4P, pertimbangan kesempatan dari pasar berapa besar, segmennya mana, ingin berangan-angan punya keuntungan berapa menjadi penting. Nah, itu semua yang mesti kita pikirkan, karena itu yang namanya implikasi bisnis. berkaitan dengan bisnis-bisnis-nya. Kalau begitu, apa? Mau produk, produknya apa? Mau servis-servisnya apa? Saya bahas ya, kalau begitu. Nah, maka, nggak ada jalan lain nih. Apapun produk ya, pertimbangannya 4P, diagram pennya dilihat, kita harus punya produk yang cukup inovasinya. Pulangin nih, salah dua atau salah tiga benang merahnya, produk ini kalau pengen buat seseorang itu merasa keren banget, nggak ada jalan lain. Harus ada inovasi. Karena hanya inovasilah yang membuat, yang mau membeli, itu, oh, oke, keren banget. Jadi, pastikan ada inovasi. Inovasi itu ide. Ide yang bisa memberikan nilai lebih. Ulang nih, ulang nih. Produk kita jangan sampai ketinggalan, harus kelihatan banget inovasinya. Karena masyarakat kita, dari yang tadi saya maksud, ujung-ujungnya sebenarnya nyari inovasi. Gampangnya lagi tuh, fitur sama benefit. Fitur sama benefit. Gitu ya. Gampangnya lagi, bayangin. Tadi saya lihat ada di peserta kita namanya Lulu. Wah, Lulu soalnya angkatannya Alessandro nih. Di kuliah kita yang terakhir jaman pandemik, ya Ale. Nah, coba bayangin nih, Lulu kalau mau beli handphone, salah satu yang dicari Lulu itu adalah fitur dan benefit-nya gimana dulu nih, Lek. Lulu pasti nanya begitu, Lek. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dicari Lulu? Yang dicari Lulu dari beli handphone adalah inovasi. Kalau sama-sama aja, Lulu bilang, ya enggak deh. Gitu. Ya kan? Tapi begitu kelihatan ada inovasi, jangan-jangan Lulu bersedia loh, Lek. Handphone-nya keluarnya tiga bulan lagi, tapi dia sudah lakukan pre-booking dari sekarang di Pondok Indah Mall. Kenapa? Lulu enggak mau ketinggalan. Jangan sampai produknya baru adanya sedikit atau terbatas, Lulu enggak dapat. Nah, kenapa Lulu bisa sampai maksa-maksa begitu, Lek? Karena Lulu melihat ada fitur dan benefit. In a way, itu inovasi. Gitu. Ya, jadi kita semua harus mulai memikirkan ke arah sana. Gitu. kemarin di persiapan kita ada ngobrol seru juga sama Dini. Tadi saya lihat ada Dini juga. andai kata Dini sampai maksa-maksa mau beli sesuatu, kayaknya Dini melihat banget produk itu pasti ada fiturnya, pasti ada benefitnya. Kalau enggak, pasti Dini enggak akan rela untuk mengeluarkan sejumlah dana membeli produk itu. Gitu. gawatnya inovasi itu harus selalu berubah. Kalau enggak kita ketinggalan zaman. Kalau udah ketinggalan zaman, maka berakhir dengan kita adu-aduan memberikan diskon. Tanda-tandanya itu. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Produk yang belum kelihatan inovasi sehingga kita rela-rela aja gitu ya. apapun yang kita beli terima kasih.